Ada yang bisa dibantu? Terus, dalam masa eksten visa itu apa bisa buat paspor mis? Masa eksten? Kamu renew lagi enggak sayang? Enggak, karena suami suruh pulang, enggak boleh nonton lagi. Oke sebentar ya, kak cadut dulu. Tanggal berapa habisnya? Bulan 8, paspor saya bulan 8, tanggal itu, tanggal 25. Terus, visamu habis? Saya habis kontrak bulan 10 akhir. Oh iya, masih bisa, kan kamu visanya memang mungkin dikasih setahun. Oh my God. Kata majikan, kata majikan saya nambah paling asentisa 6 bulan atau 5 bulan gitu saja. Biasanya paspornya bisa buat renew, mungkin setahun aja sayang. Bisa kok. Oh, dalam waktu itu bisa bikin paspor baru gitu? Betul, tapi cuma setahun aja kayaknya. Itu yang saya tahu ya. Oh, jadi enggak boleh, enggak bisa yang kayak 10 tahun itu? Enggak bisa kan, visamu habis sayang. Oh. Oke, itu aja misi ini, makasih. Terima kasih. Bye bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya tahu jadi bingung nih kalian pastinya kalau kalian tiba-tiba visanya habis, paspornya habis. Terus, dan kalian belum mendapatkan paspor baru. Bingung enggak sih? Ya jelas bingung, tapi mau gimana lagi? Karena memang visa kalian sudah habis dan kalian enggak renew. Otomatis dari pihak KJRI ini sepengatuan saya ya, coba koreksi kalau saya salah. Sepengatuan saya itu enggak bisa. Biasanya cuma dikasih setahun aja. Itu dari pengalaman saya. Jadi, buat teman-teman yang ada pengalaman lain nih, bisa ceritakan juga ke saya. Karena setiap seseorang pengalamannya tidak sama dan ini sangat bagus, memberikan masukan, memberikan edukasi pada satu sama lain. Bener nggak sih? Jadi, buat teman-teman selalu semangat. Kalau ada informasi terbaik, informasi satu sama lain yang kita sama-sama tidak tahu, lebih baik kita berbagi. Bener nggak sih? Dan terima kasih itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup aja dan terima kasih Bapak.